Halo, nama saya Faki, kali ini saya akan mereview Game Boy Advance SP versi AGS101 saya beli Game Boy ini di toko online sekitar 250 ribuan dan bekas ya kalau bisa dilihat tapi tombol dan fungsi lainnya masih bisa berfungsi versi AGS101 ini sudah menggunakan backlit jadi si layarnya lebih terang dibandingkan yang versi sebelumnya Game Boy Advance ini kadang-kadang kasetnya tidak kebaca dan versi sebelumnya juga kayak gitu caranya tinggal keluarin masukin lagi kasetnya kalau sudah ada bacaan Nintendo berarti kasetnya sudah kebaca dengan harga 250 ribu ditambah kaset gratis menurut saya cukup worth it sih walaupun badannya udah gemuk mulus ya lumayan lah buat nostalgia mungkin segitu aja dari saya tentang review sikat ini and stay safe guys selamat menikmati selamat menikmati terima kasih